susah di android sebelah susah switch jengar nggak berubah-berubah gimana sih bang solusinya oke jadi sebelum kita masukin inti maaf salahnya inti solusinya kalian bisa subscribe like dan share juga video ini oke dan jadi kalau kalian udah lakuin itu kita langsung aja ke inti pembahasannya oke jadi gimana sih itu ya oke untuk Android 11 susus itu pasti banyak yang menemukan masalah ini ya nah tapi sini aku akan si solusi karena disini aku juga Android 11 dan nah kok ini nah jadi untuk itu apa akan bagi dua layar ya jadi aku sengaja gini ya karena mungkin mereka yang sedikit pusing juga kan aku harusnya ini rekaman horizontal tapi aku vertikal ya oke jadi kita langsung aja untuk Facebook ini nah di desktop kita ke sound system nah pastikan emang kalian itu kalau misalkan memang yang pakai USB sound card itu pasti kayak gini ya dan pastikan itu default set defaultnya itu ke screaming B ya terus kita klisten pastikan ini ke centang Oke udah gitu aja lanjut ke Morfox dan disini untuk alatnya yang aku bilang nah itu mungkin untuk Android 11 ya ini yang untuk Android 11 ini harus pakai kabel kayak gini aku juga nggak paham kenapa harus pakai kabel kayak gini tapi ini benar-benar berjalan ya ini benar-benar walk aku sudah tes juga di HP yang lain yang di HP yang lagi 11 dan untuk yang nonsplitter ini kita abaikan nonsplitter yang ini kayaknya sudah masuk mungkin udah berubah ya kalau yang untuk di versi desktop suara aku tapi untuk yang ini masih belum di versi desktop nonsplitter ini kita udah nonton suaranya tuh nah mungkin suaraku udah meninggal ya dari yang tadi ya yang tadi karena aku belum setting gitu aja gitu nah kita ke setting ya terus disini nah untuk disini kalian pastikan memang untuk ketinggal microphone nama playback itu kalau misalkan kalian pakai patah-patah kalau misalkan kalian pakai USB soundpad itu harus pakai USB device ya kalau misalkan memang kalian pakai yang ini apa tuh skandar langsung dari komputer kalian ya pilihnya yang itu ya dan disini kita oke dulu sih nah ada disini aku apa ya disini aku sengaja sih real time kayak gini ya kalau istilahnya biar aku tahu juga bukan aku sih kalian tahu ya kalau aku memang pakai kabarnya ini langsung nah aku aku langsung colok aja sini oke nah kayaknya kayak gini terus kabel aux nya mana nih nah aku langsung colok oke nah lili nih untuk mana nih oh ini nih nah copy update box terus untuk ini headset mana sih oke oke bener udah aja nih nantusnya gini kayak gini nih oke nah kalau udah kayak gini kita langsung aja ke aplikasinya dan disini aku punya 2 nih yang aku maksud itu disable headphone yang ada di samping laser ya kita masuk dulu ke laser audio switch nah ini kalau untuk Android 11 kalian harus bener-bener perhatikan ya harus bener detail disini kalian harus bener-bener centang yang gini nih karena kalau nggak ya ikut tadi nggak bisa ya nggak bisa nah kemudian untuk Android 11 yang bener-bener aku saran di pake di awal juga sama kayak kalian di Android 11 aku juga aku nggak bisa nggak bisa berubah ya suaranya oke oke kita langsung aja buka di limau supportnya ya kalau gitu terus oke aku 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton